Shalom Jemaat yang terkasih Saat ini saya ada dari Dome of the Rock, dari Bukit Moria, Jerusalem Sudara mungkin masih ingat bahwa Di Bukit Moria Bahwa Abraham mempersembahkan Anak yang tumbuh, yaitu Isaac Dan sudara kalau kita baca baik-baik Bahwa Isaac pada waktu itu Waktu mereka naik sama-sama Ke Bukit Moria, Isaac membawa Kayu yang begitu besar di baunya Dan itu sebabnya saya meyakini pada waktu itu Isaac badannya sangat besar Isaac adalah orang yang kuat Artinya saya sangat meyakini bahwa Isaac pada waktu naik ke Bukit Moria Membawa kayu yang besar Dan mau dipersembahkan oleh Bapaknya Sebab waktu dia di atas Dia tahu bahwa dia mau dipersembahkan Tapi yang menarik adalah Saya percaya pada waktu itu Bapaknya sudah sangat tua Sedangkan Isaac punya badannya Yang begitu besar dan kuat Saya percaya dia mampu untuk memberontak Dia mampu untuk tidak taat Tapi Isaac gambaran dari Tuhan Yesus Pribadi yang bisa memberontak Kita memilih untuk taat Karena itu yang disebut hati seorang anak Sansib Kita percaya bahwa kita punya Bapak yang baik Tapi menjadi pertanyaannya adalah Apakah kita menjadi anak yang baik Anak yang baik bicara tentang taat sama Bapaknya Disebabnya saudara Dari tempat ini Saya mengajak saudara Untuk kita lebih taat lagi pada Bapak kita Taat lagi pada benar firman Tuhan Sebab satu hal yang terjadi Pada waktu Isaac taat Maka Bapaknya mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan Saudara Ini juga gambaran buat kita Kita adalah gambaran daripada Bapak di sorga Biar melalui hidup kita Ada kemuliaan Bapak dinyatakan di buka bumi ini Itu sebabnya Belajar lebih taat lagi Saya tahu gak mudah Tapi itulah hati seorang anak Kalau belajar jadi Bapak yang baik Belajar dari Bapak di sorga Kalau belajar jadi ibu yang baik Belajar roh kudus Lembut, manis, penghibur Tapi mau belajar jadi anak yang baik Belajar dari Yesus Kristus Yang taat sekalipun mampu memberontak Belajar dari Isaac Yang taat sekalipun mampu untuk memberontak Tetaplah taat Tetaplah menjadi anak yang baik Tuhan memberkati saudara Terima kasih